projek-projek skala besar kemudian muncul saya akan mengecepat saja ada sekitar 27-25 yang menyebar hampir di seluruh pinggir kota Jakarta dan semua dihubungkan dengan jalan tol idenya adalah bahwa terjadi pengelompokan Serpong, Cibubur, Bopur, dan Bekasi Cikaran yang jadi masalah adalah bahwa mereka sebenarnya menguasai lahan-lahan strategis terutama akses terhadap jalan tol untuk yang sekarang mulai bergeser untuk perumahan kelas tertentu ini jadi masalah sehingga 99% kalau di Amerika kan 99% orang yang tidak punya akses terhadap kapital global mereka sebagian 99% jadi sebagian besar dari warga kebanyakan kelas menengah kayak sekarang saya juga udah mulai gak bisa beli rumah disini tanpa subsidi mertua atau orang tua saya atau dapat warisan gak mungkin beli kamu baru lulus gajinya lebih dari 10 juta per bulan beli rumah 1,5 M di Lipo atau di Serpong atau di BSD duit dari mana kita gak mungkin bisa kecuali kamu dapat grant dari mertua kamu atau orang tua kita baru bisa beli kalau gak nonsense kita bisa beli akibatnya apa karena daerah-daerah sudah dikuasai oleh pengembang swasta kelas menengah ke bawah semakin menyebar dan semakin melebar ke pinggiran kota yang lain jadi apa yang terjadi pada tahun 70an di Jakarta ketika sektor informal perumahan ke informal perumahan kelas menengah bawah menyebar sedemikian banyak sekarang mulai terulang lagi tetapi di sekitar kota-kota baru ini karena yang daerah yang strategis daerah yang dekat dengan akses-akestama sudah dipegang dikuasai oleh developer skala besar semua ini muncul di tengah kota pada tahun 90an akhir muncul yang namanya urban redevelopment daerah-daerah pusat kota yang dianggap turun kemudian diserahkan kembali kepada swasta untuk dikembangkan yang kita sebut sebagai CBD dan Jakarta banyak sekali CBD masih-masing punya mereka nyebut CBD dimana-mana CBD cuma satu sebuah kota Jakarta ada berapa CBD semua kasih nama CBD kita bisa lihat ada ini tahun di Kemayoran 450 hektare ada subiman CBD 31 hektare ada megakuningan kita tahu megakuningan ini ujungnya ini kan belum selesai megakuningan dibangun sudah muncul satrio shopping koridor bangunan ini adalah bangunan yang kecil disini disini yang akan menjadi 1 2 3 sebentar lagi jadi 4 atau 10 mungkin X ini juga kita lihat sudah dibangun semua ini sudah terbangun semua jadi demikian cepat dan kebanyakan ini adalah dikuasai oleh satu developer sehingga mereka bisa merencanakan apa saja terserah developer itu ya kita mengenal 98 ini jadi titik istilahnya kalau nanda ruptur semacam letakan dalam sejarah kita apa yang terjadi sebenarnya kita mengenal bahwa semua CBD yang ada di Jakarta tidak pernah ada yang lekap selesai ada yang lekap selesai ini kuningan kuningan masih banyak sekali yang kosong sudirman CBD masih banyak yang kosong saya tidak tahu CBD mana lagi selalu-selalu kosong kosong-kosong dan tidak tidak pernah selesai padahal logikanya CBD biasanya selesai kemudian baru bikin CBD lagi karena konsep CBD adalah meredevelop sekuat daerah di tengah kota atau di pusat kota dia kemudian mengundang investor uangnya untuk memperbaiki fasilitas bisa FAT bisa macam-macam kemudian dia diizinkan naik lebih tinggi kalau biasanya bisa lapan lantai sekarang biasanya 30-40 lantai ini yang kemudian tidak terjadi sementara di pinggiran kota ini juga sama get-get community semua perumahannya pakai gerbang semua kemudian di tempat lain masih sangat kosong menguasai tanah tapi sangat kosong sekali ini konsep-konsep kenyataan-kenyataan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya saat ini ya kemudian konyol kita mau get-get community tapi kemudian get-get community sebenarnya kan rumah kamu atau rumah yang digeditkan plus menengah atas biar orang tidak melirikan biar tidak ada kriminal yang melirik rumah kita kalau bisa diumputin kan berbanknya ya enggak konsep get-get gitu kan kenapa get-get kemudian berbanknya kayak gini membuat orang jadi pengen masuk gitu ini kok tradiksi gitu iya enggak kalau konsep rasionalnya kalau rumah kita berpagar bikinlah sesederhana mungkin pagar kita membuat orang yang punya niat jahat atau macam-macam tidak mau melirik ke rumah kita gitu kan tapi ini yang terjadi paradoks yang kemudian rumahnya enggak tahu di dalamnya sini jadi lebih lebih mewah gitu kan atau ini gitu ya ruko ya pada saat kemudian mereka kolaks pertama kali yang mereka untuk bangkit adalah jualan ruko ya ruko sebenarnya denahnya enggak ada itu mungkin menarik di riset denahnya enggak ada yang berubah tapi kemudian tampaknya bisa kayak gini gitu ya bisa seperti ini bisa seperti ini gitu kan bisa seperti ini modeler ini mesti aseteknya Amin asetek dari Indonesia kayak mondian kan warna-warna merah biru gitu kan mondian dengan garis kan jadi apa saja ruko sendiri bisa gitu karena dalamnya ruko biasa gitu kan 4,5 x 10 4,5 x 12 sudah beres gitu kan luarnya saja ini fasadismnya yang ujung ya disini pertanyaan genitas menjadi sangat terbalik sekali gitu ya ini saya foto disini jadi kalau kita ikut presentasinya orang-orang marketingnya devlog bersama dream drive money terakhir adalah uang gitu ya segalanya gitu ya kita melihat identitas ruang kota yang kemudian dibangun adalah identitas corporate bukan identitas bersama ini pertanyaan yang sangat menarik apakah ini yang kita harapkan apakah ini yang kita pikirkan ke depan tentang corporate city pada posisi ini arsitek kemudian menjadi hanya sepeda tukang kamu kalah dengan orang marketing kalau kamu desain macam-macam orang market ah gak laku itu udah langsung kamu bubar semua desain kita kan atau desainnya gini-gini kemahalan nih potong ini potong ini potong ini ini realitas yang diadati sekarang dan kita lihat semuanya disini adalah kita membuat virtual reality atau reality tiruan dan tiba-tiba ini namanya benteng junction karena ikut-ikut dengan bugis junction gitu kan seolah-olah saya gak tau yang muncul disini pada saat 97 krisis logikanya mesinnya kan semua jeblok semua turun gitu ya perumahan di pinggiran kota tadi turun makanya kemudian jualan ruko yang aneh-aneh rukonya dibikin yang macam-macam biar orang ketipu padahal dia tetap ruko aja kan cuma tampaknya aja yang biar tapi disini shopping mall di Jakarta walaupun pada 97 krisis tiba-tiba dalam 2020 dia melonjak bertambah sekitar dari 1,5 juta meter persegi ruang jadi 4,5 jadi tambah 3 juta krisis ini tidak terjadi di shopping mall sehingga muncul pada saat 2025 sepertinya setiap 3 bulan ada mall baru di Jakarta kan kita namanya IX FX XX Jansin Jansin Filiens Filiens gitu kan pelasa-pelasa banyak sekali pada riset kami di UNTAR kami riset tentang ini bahwa selain terjadi percepatan pembangunan kemudian muncul sebagai klaster pengelompokan disini ada gak ya nah ini kita ada petanya ini tahun kita lihat peta shopping mall pusat perbelanjaan di Jakarta ini adalah pusat perbelanjaan pertama tadi Sarinah tahun 1966 20 ribu meter persegi jadi luas bangunannya itu 20 ribu meter persegi kemudian antara 70-80 tidak banyak karena suatu pada saat itu ekonomi Indonesia masih belum pakai kemudian 88-9 mulai muncul tetapi disini kita lihat rata-rata 20-40 ribu kalau kita lihat pusat perbelanjaan pada period ini namanya selalu terkait dengan tempat Kalibata Slipi gitu kan namanya nama lokal karena luasnya tidak lebih dari 20 ribu dia melayani daerah-daerah sekitar dari pusat perbelanjaan kemudian muncul 90-90 mulai 120 ribu mulai muncul namanya plasa Indonesia gitu kan dia jadi itunya Indonesia lagi kemudian 2025 kita bisa lihat ya dan ini belum selesai sebenarnya 2006 sampai sekarang ini ada rencana Nipo bikin 450 ribu meter persegi shopping mall St. Maurice disana saya gak tau dibangun jadi gak gitu apa ada yang ngomong itu cuma marketing gimmick gitu tapi saya gak gak yakin juga loh sekarang dia dalam 1 ton udah 2-3 ton gak jadi loh hebat sekali loh Nipo teori mungkin saya gak tau tapi ini menjadi perdebatan menarik adalah yang disebut bahwa kita sekarang masuk ke global city prinsipnya adalah bahwa kotasnya sekarang punya 3 layer pasar pasar yang lokal pasar regional tapi juga pasar global gitu ya orang selalu mengatakan Singapur jumlah penduduknya gak lebih banyak dari Jakarta tapi mallnya lebih banyak sebabnya apa karena pasar dia berhasil mengembangkan pasar dia yang datang ke mall di Singapur gak cuma orang Singapur tapi orang seluruh Southeast ASEAN misalnya gitu sehingga pasarnya jadi membesar gitu kan ini disebut sebagai global city region ini seperti kota Pandora jadi kota yang berhasil akan akan semakin tambah maju tapi kota yang tidak berhasil akan semakin terpuruk seperti kota-kota di Afrika nah ini Abidin Kusko membuat teori ini dan menurut saya sangat menarik jadi pada zaman Soeharto disebut Nationalist Urbanism negara masih sebagai pusat jadi apapun banyak developernya mereka masih selalu dibawah kendali Soeharto gitu kan pada masa itu sehingga kota itu dilindungi oleh negara dari pengaruh global tidak bisa langsung ini kota sebagai sarana transformasi modernisasi artinya adalah kita percaya kalau kita sekolah yang benar dapat gelar di kota besar nanti kelas kita akan naik gitu kan percaya gitu kan percaya enggak kemudian dominasi perang pemerintah pusat dan negara pada saat kemudian 98 pecah kemudian terjadi ada desentralisasi neoliberal globalisasi kita akan lihat bahwa ada yang sebenarnya kelusif pusatnya tuh hilang seperti saya tadi cerita Sutyoso enak pada saat itu presidennya enggak urusan Jakarta gitu karena dia sedang sibuk dengan dirinya sehingga kemudian privatisasi dominasi perang sektor semakin kuat entrepreneurship warga sebagai konsumen ini istilah yang menarik juga bahwa cele lebih senang sebagai konsumen di Jakarta ketimbang sebagai warga karena kalau cewek jalan di jalan biasa sebagai warga dia enggak aman kan lebih aman jalan di mal sebagai konsumen bukan sebagai warga seperti itu kemudian adanya klaster pilih yang miskin semakin dipinggirkan karena tadi secara market data semakin tinggi kemudian ada green lebih penting daripada social problem yang setelah sekarang lebih banyak dicokopin green building green ini tapi kita enggak pernah dikejar di mana social responsibility kita kemudian ada global kompetitif dan macam-macam jadi gambar ini menunjukkan hal yang sangat ekstrim kalau Suharto munjuk disini sudah pasti besok jadi ini SBY walaupun ngomong ini besok jadi proyek seribu tahun tetap saja enggak jadi ini ini problem karena sekarang presiden tidak sekuat powernya dari zaman Suharto dulu sekarang dia mulai kuat lagi ini teori yang saya enggak tahu mungkin minta diterangkan Pak Cung tentang secondary circuit of capital ini yang dibawa oleh David Harvey bahwa kapital keuntungan itu sekarang terus bergerak pada circuit pertama kapital selalu jadi kapital itu artinya kalau keuntungan dalam pabrik dia akan dibalikkan ke dalam pabrik yang besar jadi kalau saya bikin pabrik kerupuk pabrik kerupuk saya kerupuk saya laku saya akan membesarkan pabrik kerupuk saya tahu maksudnya jarum dulu gitu pada saat dia Indonesia senang merokok semua jadi jadi kaya raya pada saat kaya raya kemudian uangnya dijadikan pabrik selamat menikmati